Intro Halo Sobat Accurate, kembali lagi bersama saya Andri di sesi tutorial Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat faktur yang mendahuli pengiriman Oke, kita langsung ke Accurate Online-nya Nah, pertama-tama kalian bisa langsung masuk ke modul penjualan Oke, kemudian kalian bisa langsung create untuk pesanan penjualan terlebih dahulu Nah, di sini kalian pilih itu ya untuk customer-nya Kalian pilih untuk item-nya Nah, di sini saya ubah untuk harga satuannya Oke, setelah itu kalian bisa langsung proses untuk membuat faktur Nah, kuncinya di sini kalian harus isi pada kolom informasi ini Kalian perlu centang pada bagian faktur di muka ini Untuk mencentang ya mendahuli pengiriman Nah, ini maksudnya supaya setelah kalian membuat faktur Kemudian next-nya kalian bisa melakukan pengiriman atas faktur ini Yaitu pengiriman barangnya Nah, kalian bisa melakukan proses langsung apabila kalian langsung menerima pembayarannya Apabila kalian belum menerima pembayaran, kalian bisa simpan saja dulu Oke Nah, kemudian setelah kalian membuat faktur penjualannya Kalian bisa langsung melakukan pengiriman pesanannya Dipilih dulu untuk nama customer-nya Kemudian kalian tarik dari sini Tarik dari faktur di muka Pilih untuk nomor invoice-nya Oke Nah, untuk pengiriman pesanan ini otomatis tanggalnya juga harus berbeda ya dengan tanggal fakturnya Karena ini pengiriman pesanannya itu setelah kalian membuat faktur Ini saya ambil contoh di tanggal 13 Kemudian sudah kalian bisa langsung simpan saja Kalian bisa lihat untuk daftar pengiriman pesanan yang sudah kalian buat Kalian tinggal klik tanda 3 garis ini Oke, di sini Nah, sangat mudah sekali kan sahabat Ditunggu untuk tutorial selanjutnya ya Jangan lupa di like Comment untuk saran tutorial selanjutnya Dan subscribe Bye Sub indo by broth3rmax